Sebelum bebek dikeluarkan bosku, itu ikan-ikannya disebar di pelataran, supaya nanti saat bebek keluar, bebeknya langsung menyerbu ikan yang sudah ditebar. Sampai jumpa lagi bosku, bersama Pajar Kuter, kita sekarang berada di peternakan bebek milik Mas Sulam, Mas Sulam adalah mantan TKI Korea yang sudah mampan lah, dia bisa mengelola hasil jiripayahnya menjadi TKI, bisa berternak bebek di kampungnya. Oke bosku, jangan kemana-mana, tetap tonton terus video ya, saya bayangkan. Proses pengoplosan bedak dan nasi aking. Sudah berapa lama, Lam? Jadi pengusaha bebek? Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun masih tetap bertahan sampai sekarang. Katanya dulu Mas Sulam jadi TKI Korea, apa benar Mas Sulam? Benar sekali, betul. Tuh tepatnya tahun berapa? Tahun 2012 berangkat dan pulang 2018. Nah, mau mulai usaha peternak bebek, kalau boleh tahu mulai kapan? Ya, sejak pulang itu tadi, ke-2018. Pulang, bangun usaha. Kebebeknya kira-kira berapa ekor? 700 ekor. 700 ekor. Ada kendalanya enggak, Mas Sulam? Ya, kendalanya ya kalau musim pancaroba kayak gini, musim penghujan, penyakitnya banyak. Penyakit apa itu? Ya, mata biru juga banyak, penyakitnya bebek itu mata biru. Karena musim hujan itu, sumbernya itu basah itu, jadi ya sumber penyakit, produk telur juga menurun. Jumlah bebeknya 700 sekian itu, yang hasil telurnya itu berapa, kisaran berapa per hari? Ya, per hari menghasilkan 400, 430, 450, kadang sampai 500. Kalau lagi bagus itu sampai 500, yang dari 700 ekor. Per hari itu bisa sampai 500, kalau lagi bagusnya apa sih? Iya, kalau musim penghujan kayak gini, 400, 400, cuacanya ada mendung, ada geludu, betor. Iya, iya, Mas Sulam. Jadi bebeknya sering kaget ya? Iya. Iya, kalau bebek kaget itu ya bertelurnya mengurangi ya, Mas Sulam? Iya, produksi telur juga menurun. Karena ada itu suara-suara iyo yang menggetarkan, yang bikin tadi jumlah bebeknya 700, dan telurnya kisaran 400 sekian itu ada penghasilannya. Ada lebihnya enggak, Mas Sulam? Yang di hari 700 ekor itu tiap hari kami menyediakan anggaran untuk pakan itu 450 ribu waktu dipakan. Per harinya itu? Per hari. Sedangkan penghasilannya itu ada 450 butir, kalau 2000an itu berapa? Per butir saja. Berarti 800 sekian lah? 800, masih sisa 400, ya itu kan? 400 tiap hari. Berarti 400 ribu per hari kurang lebihnya ya, Mas Sulam ya? Sip. Ya udah, berarti itu termasuknya sudah lumayan lah. Ada pemasukan perharinya, kisaran segitu ya, termasuknya lumayan banget lah. Nah itu bosuk keterangan dari peternak bebek mantan TKI Korea, Mas Sulam. Setelah ikannya sudah dimakan oleh bebek, itu Mas Sulamnya lagi memberi makan campuran nasi aking dan dedak. Tuh, bebeknya langsung memakan nasi aking dan dedak, bosku. kemudian komen saya, kepada mas tentang nachaman. Saya sudah kehat. Kemudian saya cull, kentaknya tidak mungkin tahu lagi, hoof gue kenden dia jugaی. Kemudian saya cull, kentak bay, saya cull. proses pengambilan telur bebek puas selamat menikmati telur bebeknya tuh bos pada ngumpul ayah lagi mengeram nah itu mungkin bertelurnya gantian ya aduh bosko bosko selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 itu bos yang satu kandang itu tadi yang satu sekat dapatnya dua ember pori berapa itu per bijinya kalau dijual ke pengepul Masulam kalau masuk ke pengepul 18 kalau langsung dari penghasin itu bisa sampai 2000 itu tadi berapa ekor satu sekat itu bebeknya 350 Pak 350 Nah itu tadi telurnya kisar dapat berapa ini yang dua ember ini yang dua ember ini dapat 280 kalau kasar 290290 telur yang tadi di kandangnya itu 350 ekor ya lumayanlah 80% 80% kalau kandangnya itu tadi kan ada ada pasannya sedikitlah pengaruh pengaruh banget pengaruh jadi itu ada kandangnya bosku yang basah katanya ya juga bisa berpengaruh sih sama telurnya tuh sama penghasilan telurnya jadi bedanya kalau tempatnya ada itu enggak Masulam yang ada yang mau disampaikan sama teman-teman kita yang masih ada di luar negeri tetap berjuang semangat dan kerjasama Oke bosku tadi saya sudah melihat Masulam dan sudah menanyakan Masulam dan Masulam juga tadi memberi pesan sama ya kita semuanya buat teman-teman khususnya para TKI yang masih baik yang sudah pulang atau masih berada di luar negeri karena Masulam orang sendiri adalah mantan TKI Korea bosku yang memulai sejak pulang dari luar negeri memulai bisnis peternak pebek sampai sekarang sudah dua tahun lebih ia menekuni usaha peternak pebek pesan untuk Masulam buat teman-teman katanya tetap semangat dan tetap berjuang demi mengapai cita-cita teh hanya itu besku yang bisa saya sampaikan apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang bagus lah saya minta maaf mudah-mudahan video ini bisa jadi inspirasi lah buat kita semua sebelum saya mengakhiri video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bosku jangan lupa bosku like share share agar teman-teman yang belum tahu konten saya bisa tahu selamat menikmati